Saya bisa lihat itu Gantek Cahe, kalau dia buat satu shot yang bagus ya, dia selalu menunjukkan bahwa, eh siapa kamu? Kalau secara jujur, sampai saat ini saya masih belum percaya bahwa Gantek Cahe sudah pergi untuk selamanya dan tinggalkan kita di sini ya. Saya terkejut mendengar dia Passway, itu waktu itu Dato Lee call, Dato Lee call saya, kita ada bincang-bincang sebelum dia kasih tahu ini Gantek Cahe Passway. Dia bincang-bincang pasal badminton, terus last dia cakap ada bad news dan dia cakap bahwa Gantek Cahe itu saya tak percaya. Tapi saya bilang, saya dalam hati kalau saya tak percaya ini orang meninggal bukan sesuatu yang main-main lah ya. Hanya conge cakap ini betul ya. Tapi yang saya, apa ya, masih belum percaya itu Gantek Cahe itu tak ada simptom, tak dengar dia ada apa-apa. Saya dengar, saya pernah jadi as a coach dia ya, saya senang mendengar saya punya ex-player semua sudah sukses ya. Jadi dalam life mereka yang lain, mereka sukses ya. Tapi saya dengar dengan dia Passway ini sesuatu yang kita kalau mau tak terima juga ini sudah memang hal yang terjadi ya. Dan itu yang kita tak bisa avoid ya. Tapi yang saya masih belum percaya itu dia sangat cepat, ya sangat cepat. Ya itu tadi yang saya cakap bahwa Gantek Cahe ini saya waktu saya gabung dengan BAM itu saya jadi jurulati dia dia umur 21-22. Selepas itu sampai umur berapa, setakat itu saya langsung sudah pindah dari BAM, saya 18 tahun. Saya ada jumpa dia satu kali di Tan Boon Hiong punya wedding. Tapi setelah itu sampai jumpa, tak dengar apa, tapi news yang saya terima, Gantek Cahe sudah pergi selamanya. Ini sesuatu yang sebagai hati kecil saya pernah jadi coach dia. Bukan hanya jadi coach, saya bisa jadi kawan, bisa jadi abang, jadi ayah buat dia. Dia anak yang baik. Ya ini yang saya cakap dia anak baik, suka menolong. Dalam latihan juga tak banyak, ini dia hanya fokus apa yang dia kena buat. Dengan begitu cepat dia pergi ini sesuatu yang belum bisa diterima lah. Saya pernah coachnya dia. Ya banyak lah, kita punya kenangan dalam turnamen lebih banyak ya. Dalam turnamen di Olinglan, bagaimana itu sesuatu yang gantek cahe itu orang yang yang kita, saya bisa bilang ya, dia itu macam orang ada masalah atau tak ada masalah itu dia macam tak kisah lah. Jadi kita tak bisa, tak bisa apa, cakap bahwa dia itu selalu ada masalah. Dia selalu itu macam biasa saja. Dia selalu menunjukkan, biarpun dia susah, dia selalu menunjukkan dia smile atau dia happy gitu ya. Jadi kalau tanya apa, oke lah coach macam-macam, kita macam, kita bincang-bincang itu, ya itu tipikalnya yang kita bisa lihat seorang gantek cahe itu yang saya miss untuk, ya sudah berapa lama tak jumpa dia, saya miss. Sepatutnya waktu itu, waktu saya first datang balik ke Malaysia itu, kita ada mau diner, tapi dia tak bisa buat ya. Dia tak bisa, dia tak make it. Tapi hanya belum sempat kita buat itu diner bersama atau makan bersama, dia sudah pass away ya. Ya itulah hari-hari saya dalam training bagaimana saya bisa lihat itu gantek cahe, kalau dia buat satu shot yang bagus ya, dia selalu menunjukkan bahwa, eh siapa kamu, dia macam kayak, kayak ada buat dia punya gaya style lah dia ini. Ini yang sesuatu yang, yang kita bisa lihat, biarpun gaya macam gitu, tapi dia sesuatu menunjukkan bahwa, apa, ayo kamu mau compete sama saya, ayo mari saya juga bisa macam itu. Itulah tipikalnya, apa, gantek cahe yang, yang saya bisa lihat. Dan juga dia itu selalu dalam kot berlatih yang betul, berikan yang terbaik, ya, tak pernah merasa, tak pernah merasa, Alhamdulillah yang komplain ini, komplain itu, ya. Dia itu seorang yang, yang, ayo saya punya tugas, saya punya kerja, inilah seorang gantek cahe yang. Ya kalau kita di dalam badminton ini, kehilangan beliau ini suatu yang, apa ya, orang cakap ya, kehilangan yang begitu besar ya, sosok seorang gantek cahe. Dia satu pemain yang cukup baik, cukup punya talenta yang baik ya, cuma di saat waktu, di zaman dia itu banyak, banyak player-player yang lebih baik ya, dan, apa, dia bisa menunjukkan bahwa, dia pernah dapatnya dengan, ya, itu juga saya sudah nampak dia, dia itu akan punya feature yang baik ya, dan juga dapatnya dengan, dengan sakri ya, itu dia bisa menunjukkan bahwa dia suatu player yang besar ya. Ya, itu sepatutnya waktu di Olenglan itu dia bisa pergi, ya, waktu itu kita bisa create, jadi mungkin, kalau senang itu happen, dia terjadi itu, dia bisa menjadi, kita buat histori, buat Malaysia, waktu itu bisa 4-4 semifinal di Olenglan ya. Jadi, ya, saya rasa, saya bisa cakap bahwa dunia badminton ini kehilangan seorang, apa, seorang, apa, person yang cukup besar di badminton, dan seorang, saya bisa bilang, biarpun dia belum meraih satu result yang baik, saya bilang, kita, badminton Malaysia ini kehilangan seorang legend lah, yang di badminton inilah, saya bilang.